Halo teman-teman, kita jumpa kembali ya di channel ini Salam otomotif, semoga teman-teman sukses selalu, sehat dan lancar ya dalam segala aktivitas, amin Teman-teman, video kali ini kita mau bahas sedikit mengenai dinamo starter ya Ini ada dinamo starter buat counter ya teman-teman Mitsubishi ini truck ya, PS125 Oke, jadi starter ini tidak mau respon ya Jadi waktu di start, relay sudah cetek, tapi dinamo starternya tidak mau respon sama sekali Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya Prinsip dasarnya untuk dinamo starter itu sama saja sih teman-teman Untuk jadis mobil apa saja, dasarnya sama saja ya teman-teman Hanya terkadang bentuk atau model agak sedikit berbeda ya Kadang-kadang penempatan relay atau beberapa komponen lain ada tambahan Tapi prinsipnya sama teman-teman ya seperti itu Oke, jadi disini kita akan bongkar ya Kita akan lihat penyakitnya kenapa nih sampai tidak bisa di starter ya teman-teman Yang jelas kalian yang punya mobil apa saja yang mengalami masalah mobil tidak bisa di starter Langkah yang pertama itu pastikan dulu Pastikan kondisi aki dalam kondisi baik ya teman-teman Maksudnya aki itu jangan sampai tekor Ya atau aki sudah drop ya itu sudah pasti juga mobil tidak bisa di starter ya Tapi disini karena konteksnya kita mau service starter Maka kita lebih fokus pembahasan ke sini ya teman-teman Hanya saya ingatkan buat teman-teman jangan salah menganalisa ya Jadi sudah dibongkar starter tau-tau kerusakannya bukan ada disini Nah teman-teman jadi disini ya ada relaynya di luar ya Kalau untuk counter itu ya nanti dari strom dari aki dari kunci kontak ya Nanti dia akan lewat relay dulu baru relay akan sambung ke selenite suite Ya teman-teman seperti itu ya Dan ada satu kabel besar ya yang langsung ke aki Ya kabel gede itu Itu tidak boleh sampai tempel ground Karena itu kabel plus langsung teman-teman ya Oke disini langsung saja kita Bongkar ya teman-teman Pastinya ini Buat teman-teman yang masih awam ya Ikuti video ini sampai selesai Supaya teman-teman nanti Paling tidak bisa menambah wawasan Atau teman-teman punya masalah yang sama Teman-teman bisa Bongkar-bongkar dinamo mobil teman-teman sendiri ya Jadi tidak usah khawatir Kita untuk memulai segala sesuatunya Penting kita ngerti teman-teman ya Jadi apapun yang kita mau kerjakan Kita penting ngerti gitu Kita pahami Jadi jangan menghafal Kalau menghafal itu nanti kita bisa lupa suatu hari nanti Tapi kalau kita pahami ya Kita nanti bisa mengerjakan di lain waktu Tanpa kita harus Ini ya Membuka video lagi ya Karena kita sudah paham gitu teman-teman Oke kita langsung buka aja teman-teman disini ya Jadi kita buka dulu tutup bagian belakang Nah teman-teman Nanti kita lihat ya Apa sih masalah umum Masalah umum banget Jadi maksudnya Masalah umum itu yang sering dialami ya Nah jadi kerusakan itu pada starter itu rata-rata ya Di bagian Tidak jauh-jauh ya teman-teman Kalau saya bongkar di bengkel itu Tidak Artinya starter itu bukan berarti rusak semua Tidak ya Jadi kita bisa buka bagian dalam Nah teman-teman lihat disini ya Ini sudah terbuka bagian belakang Kita sudah mulai bisa melihat bagian ini ya Bagian dalamnya seperti ini teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Oke jadi teman-teman sambil mengerjakan begini Sambil perhatikan ya Terutama untuk yang masih pemula Sambil perhatikan Nah disini sudah Bisa kita lihat ya teman-teman Sebetulnya kerusakannya sudah kelihatan disini Di bagian mananya Nah ini kan angkernya nih Bagian angker ya Atau rotor Nah ini disini ada namanya carbon brush Ya atau cool brush Nah Kalau teman-teman perhatikan disini Carbon brushnya ini Atau cool brushnya ini Sudah tidak menempel lagi di angkernya Nah ini yang menyebabkan Kenapa sampai dia tidak bisa di Stutter atau motor stutternya Tidak merespon Nah ini coba lihat Dia permukaan angker itu warna hitam Karena dia artinya tandanya itu Coolnya tidak menempel ya Di bagian kuningannya itu kan Nah ini masalahnya teman-teman Ini masalah umum ya Jadi ada juga Sampai benar-benar rusak Angkernya ada juga gitu ya Jadi Tapi itu jarang ya teman-teman Sangat jarang terjadi Nah sekarang kita gunakan Multitester dulu ya Untuk kita Ngecek kondisi Angkernya Apa masih berfungsi atau tidak Maksudnya ada terjadi Coslet kah Atau tidak Nah kita bisa gunakan Alat bantu ya Menggunakan tester Taruh di ohm aja Nah ini ya Kita tempelkan Nah ini semua masih Masih jalan ya teman-teman Artinya Masih terhubung dengan baik ya Jadi tidak usah khawatir Kalau masih terhubung ya Penting disini Masih pada nyambung Ada juga yang sampai disini Kan bagian ini Rontok nih Ya saya pernah alami Tapi itu sangat jarang ya Teman-teman Jarang sekali Paling umum itu Kerusakan Kalau gak dari Selenite sweet Atau sweet Cool brush Carbon brush Ya itu pun Maksudnya itu masalah umum ya Kalau untuk kerusakan bendik Atau Bagian tengah rotor ini Angker Atau gulungan itu Sangat jarang sekali Teman-teman ya Nah jadi Cara pengetesan Kurang lebih seperti ini Jadi tester Satu bisa tempel di bodi Satu tempel di kuningan Kalau dia tidak naik Berarti normal ya Tapi kalau di kuningan itu Semuanya harus saling Tersambung Teman-teman Seperti itu Oke jadi disini Kita sudah bisa melihat Apa masalahnya Jadi masalahnya adalah Carbon brush nya Yang sudah habis Ya Nah ini yang Kita nanti beli aja Carbon brush nya Nanti teman-teman Cukup sediakan solder Ya Tapi soldernya itu Harus yang Panas betul ya Jadi tidak boleh Pakai solder yang Watt nya cuma 40 Itu gak akan nempel ya Ini carbon brush nya Coba lihat ya Tuh Udah tipis ya Nah inilah yang Harus kita ganti teman-teman Ya Udah tidak menempel lagi di Rotor nya Atau angker nya Nah itu kita bisa beli Dan itu Murah harganya Paling sekitar 30 atau 40 ribu Ya teman-teman Kalau yang original Ya katakan 50 ribuan lah Kira-kira yang bagus ya Nah tapi kalau kita Udah tahu begini Kita bisa mengerjakan sendiri Kita bisa mengirit biaya Selain itu Kita juga bisa Mendapat ilmu ya Menambah-menambah ilmu Kita lagi Jadi kita bisa Melakukan pekerjaan ini Sendiri teman-teman Dan juga mungkin kita bisa juga Mengerjakan Mobil-mobil orang lain ya Dari sini kita bisa Memulainya Nah jadi disini Sudah ada Carbon brush nya Coba lihat seperti ini Nah jadi tugasnya Kita menyolder ya Kita menyolder dan Perhatikan Ada dua Nanti yang plus Ya nanti teman-teman Pas ngerjain Ngelihat ya Di Tempat untuk Carbon brush nya itu Ada mica di bawahnya Nah kalau untuk sini Nah ini ya Ini plus ya Dua ini plus Makanya itu kan ada Penutupnya kan Nah itu plus ya Jadi maksudnya Jangan nanti pas tutup Bagian belakang itu Menempel Ya di ground Gak boleh Nah ini ada mica nya Ini plus ya Nah sedangkan yang langsung Nempel di plat nya itu Itu ground Itu bebas Nah jadi disini Kita tinggal Menyolder ya teman-teman Dan jangan lupa Solder nya harus Matang betul ya Dan kolobus nya Harus ngepas Seperti ini Gak boleh macet Karena nanti didorong Sama bagian Ada pair bagian belakang Nanti didorong oleh pair Jadi dia harus main Seperti itu ya teman-teman Jadi sini tugasnya Tinggal nyolder aja kita Selesai penyolderan Penting Solder nya kuat Bener Ya rakat betul Dan Ya kira-kira Seperti ini ya teman-teman Setelah penyolderan Nah sekarang Coba kita Tes dulu Ya coba kita lihat Bagaimana hasilnya Kalau tadi Awalnya kan Sama sekali Tidak mau merespon ya teman-teman Tapi saya tidak buat video sebelumnya ya Tapi gak Gak Respon sama sekali Nah ini coba lihat Kita tes motornya Nah mudah-mudahan ya teman-teman ya Oke Dan ini 24V ya Kalau untuk Hunter artinya Pakai double aki ya Pakai dua aki Oke teman-teman Video selesai Sekarang langsung Kita tes ke mobilnya Oke teman-teman Jadi begitulah video kita kali ini Cara kita mengatas ya Kalau mobil kita gak bisa di starter Di video-video berikutnya Kita akan bagikan lagi ya Hal-hal yang positif Yang bermanfaat Intinya teman-teman Kita terus belajar Belajar dan belajar Mungkin video ini tidak sempurna ya teman-teman Tapi paling tidak Sudah sedikit ada gambaran Ketika teman-teman udah mulai praktek Nanti akan ketahuan sendiri ya Bagaimana langkah-langkahnya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Dan Salam otomotif teman-teman Thank you teman-teman God bless you Bye